Selama ibu sakit nih, Ahmad yang gantiin, bu. Iya, masak, nyuci, cuci piring, cuci pacu. Sedari kecil, Ahmad memang terbiasa hidup prihatin. Ia tak mau merepotkan orang tuanya. Di saat banyak anak-anak dusun ciplok putus sekolah dan menikah muda, Ahmad justru bertahan tetap sekolah dan berhasil menyelesaikan sekolah menengah pertama. Ahmad percaya pendidikan adalah jalan baginya untuk melawan kemiskinan. Sayang, untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas, Ahmad terkendala biaya. Setelah lulus SMP, Ahmad sama teman-teman, kalau SMA harusnya kemana? Ke gemuh atau ke patean. Bahkan bisa ke kecamatan lain ke gemuh itu ya? Iya. Kenapa Ahmad yang lanjut? Tidak ada biaya, yang pertama enggak ada biaya, yang kedua ibu saya sakit dan saya merawatnya. Ahmad memang tak punya banyak pilihan. Dulu, ia harus pandai-pandai mengatur waktu antara belajar dan bekerja membantu orang tuanya. Apalagi, kondisi sang ibu juga dalam keadaan sakit. Mau tak mau, Ahmad harus bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan di rumah, termasuk memasak. Laun singkong yang kami petik, lalu dimasak Ahmad. Ahmad tak terlihat canggung. Ia sepertinya sudah terbiasa bekerja di dapur. Ahmad lalu menyuapi ibunya, Jumiyati, dengan telaten. Ya, setahun terakhir, Jumiyati memang nyaris tak bisa beraktifitas akibat kanker payudara yang menyerangnya. Kanker yang menyerang Jumiyati terbilang ganas. Setiap bulan, ia harus menjalani kemoterapi ke rumah sakit di kota Semarang dengan ditemani Ahmad. Sungguh melelahkan, menyita banyak waktu dan biaya. Bagaimanapun, harus dilakukan karena Jumiyati ingin sembuh. Di sini nggak ada, itu Pak Lurah nggak ada, dokter nggak ada, bedan nggak ada. Kalau saya itu, dari rumah sakit Semarang, mau buka perban, saya kan jauh di rumah sakit ke Pagersari. Perjalanan itu jauh sekali, naik turun, naik turun. Kalau mau berangkat ke Semarang juga belum ada, itu kerbek, jembatan belum ada. Kan saya, sungainya kan banjir besar, saya aja segini, banjirnya besar sekali. Bagi Ahmad, Jumiyati adalah segala-galanya. Bagaimanapun caranya, Ahmad akan berusaha agar ibunya sembuh. Ia ingin membahagiakan Jumiyati yang begitu dicintainya. Berarti selama ibu sakit nih, Ahmad yang gantiin, Bu? Iya. Masak, nyuci. Cuci piring, cuci baju. Kebetulan Ahmad ini baru lulus SMP tahun kemarin, kemudian selama setahun ini menganggur. Karena kebetulan ibu Jumiyati sakit, dan itu mungkin menjadi waktu buat Ahmad bisa mengurus ibunya. Tapi di satu sisi, dengan usianya yang seharusnya masih sekolah, akhirnya menggantikan ibunya untuk masak, mencuci, ikut bertani, mengurus rumah ya semua. Semoga saja, kondisi ibu Jumiyati segera pulih, dan ada donatur baik hati yang mau membantu Ahmad untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Rumah yang jauh dari rumah, Pak Juniri sama Ahmad mengajak saya untuk mengambil ini. Ternyata saya pikir ini buat di rumah, ternyata mereka rencananya akan menjual ini, karena supaya bisa mendapatkan uang tambahan dari menjual kayu. Tak seberapa lama, sudah banyak kayu bakar yang berhasil kami kumpulkan. Kayu bakar lalu dirapikan berdasarkan ukurannya. Agar lebih mudah membawanya, kayu bakar kemudian diikat. Jarak dari hutan ke arah dusun sebenarnya hanya sekitar 2 km. Namun, dengan beban bawaan berupa kayu bakar, tentunya menjadi melelahkan. Apalagi, kami berjalan di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Dari menjual kayu bakar, Pak Juniri bisa mendapat penghasilan sekitar 10 sampai 20 ribu rupiah perharinya. Lumayan untuk tambahan membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Para tetangga Juniri sebenarnya bisa mencari kayu bakar sendiri ke hutan. Namun mereka sadar, Juniri membutuhkan penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga dan membiayai pengobatan istrinya yang sedang sakit. Mata pencaharian warga dusun Ciplo kebanyakan bertani jago. Mereka tergabung dalam kelompok tani yang beranggotakan 15 orang warga dengan rata-rata tanah garapan seluas 1 sampai 3 hektare. Kebetulan, sudah waktunya memanen jagung komoditas andalan petani dari dusun Ciplo. Sayangnya, kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat warga sulit menjual hasil panennya. Biaya transport yang tinggi juga menjadi kendala. Harga jagung kerap jatuh, petani pun merugi. Jadi Anda bisa bayangkan dengan wilayah di perbukitan ini, hasilnya berapa tahun sekali panen, 3 bulan sekali. Dan itu luar biasa, itu pemasukan utama bagi masyarakat di sini. Hasil panen jagung kemudian dikumpulkan. Lalu dimasukkan ke dalam karung dan diikat. Karung-karung berisi jagung, lalu dibawa ke tempat penyimpanan. Jika ada tengkulak yang datang, jagung bisa langsung dijual di tempat. Tapi jika tak ada yang datang, mau tak mau berkarung-karung jagung harus diangkut keluar dusun. Tapi kalau dari hasil panen, kira-kira bisa dapet berapa rupiah uangnya gitu? Tidak. Tidak, tentu ya. Utang, utang. Utang lah. Emang boleh tahu Pak, utang biasanya buat beli apa? Utangnya kayak mau jualnya. Untuk apa biasa? Sembako? Itu terus-menerus sampai sekarang? Iya. Jadi Bapak pegang berapa? Bisa tabung? Wah, undang-undang tabung. Gaya mau mengatakan mau keliru. Untuk dana desa sendiri, ya kan bergilir. Jadi tidak mencukupi sepenuhnya lah.